Oke, ya hallo guys, hallo 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 Balik lagi sama gue, Fikri Di game Let's Get Rich Ternyanya guys ya Oke guys, langsung aja Jadi singkatnya sekarang LGR ada event baru Ada kart baru Namanya itu Evo Princess Mayo temen-temen ya Cuma sebelum kita ngomongin ke shield dan segala macemnya Kita ini dulu Di video kali ini gue gak bakal Gacha ya Gue gak bakal ngejar kart ini temen-temen Tapi gue mau coba buat susunan pendant yang Mungkin bisa dibilang mirip dengan komposisi skill Yang ada di kart Princess Mayo itu temen-temen Evo Princess Mayo ya Oke, sekedar info buat kalian Eventnya itu dia lewat jackpot ya Dan gue udah ngabisin 30 juta gold ya Ini gue gachanya pake gold Caranya gimana bang? Caranya itu adalah gini temen-temen Gue kasih tau Kalo lu punya gold yang banyak Lu download aja Dia punya aplikasi namanya auto clicker Ya Baru lu enable auto clickernya Ada gak? Nah Baru ada auto clickernya Lu pergi ke LGR Awas, hati-hati ya Ini harus dipantau Atau gak Nanti bakal ngabisin daemon kalian Nah ini tinggal klik-klik aja Cara ngabisin daemon dengan cepat ya Nah ini bakal muter-muter sendiri deh temen-temen Nah itu cara gue ngabisin 30 juta gold Buat memperoleh millage Supaya millagenya bisa gue gacha Dan dapet apa yang ada di jackpot ini temen-temen Nah asal dari 30 juta gold itu Itu menurut gue gak terlalu bagus Tapi gak jelek-jelek banget Kita berhasil dapet A plus 1 Terus yang merahnya 4 Yang hijaunya 4 Gue minta pendapat kalian Apakah sebaiknya gue lanjut Buat ngejar material tersisa Untuk dapetin 5 S Atau di skip aja Oke Opsi terakhir Kalau kalian gak mau kejar Kalian bisa nih Nyoba-nyoba racik-racik pendant Atau kart Komposisinya Supaya mirip dengan si Evo Princess Mario ini temen-temen Kita langsung baca aja skillnya Dia punya skill yang pertama itu Ice Throne Yang kedua Dadu depan belakang Terus skill keduanya Dia punya Gridfall ya Abis Gridfall ada magnetnya Terus defense minda paksa Yang spesial dari Princess Mario ini Adalah dia punya defense 45% Super shield Dimana perbedaan Super shield dan shield Yang biasa itu adalah Dia bisa nge-tag Si Bukan bisa nge-tag Bisa nge-defense Si penjaranya Minion guys Nah itu bagusnya disitu Tapi sayangnya itu cuma buff doang Nah gue sekarang Udah mengatur si Evo Aslan ini Seremikian rupa Sehingga skillnya mirip Kita langsung liat aja Untuk Ice Throne dia punya Di skill utamanya Drawing dia juga ada Trampolin dia juga ada 80% Persentase dia punya Ice Throne Lebih besar 15% Berarti temen-temen Iya 15% Baru untuk skill keduanya Manetnya ini Lebih canggih ya Dia bisa narik di area mana aja Lebih canggih dari Princess Mario Terus dia ada bubble-nya juga Depan belakangnya gue pake ini Defense-nya gue pake ini Gridfall-nya gue pake ini Tambahannya kita pake Pendant yang baru aja Kemarin kita dapetin temen-temen Oke Menurut gue ini agak mirip ya Dengan si Princess Mario Evo Jadi langsung kita coba aja Gameplannya Seberapa bagus kira-kira Kart ini Gameplannya juga bisa kalian Jadi gambaran Supaya Cocok kan nih Kartnya dikejar Segala macem Gitu lah pokoknya temen-temen ya Oke langsung aja Ini Lawan Legendary Gaya Wow Takut sekali saya temen-temen Aduh Dia punya itu Anjir Tapi dia gak bisa ke belakang ya Mungkin bakal gue belakangin aja Oke 12 Oke Dia kalau 5 berarti ya Oke 5 Very good Very nice Copy-copy dia punya temen-temen Nice Nyala Kini gue bakal kesitu ya Yang itu Copy-copynya jangan nyala Nice banget ya Oke Begal Very good Very nice 80% temen-temen ya Yang Princess Mario Cuma 15% Doang Mantap ya Oke Asalkan Gak tau sih Gue bakal menang apa Enggak nih Jangan pindah area pojok aja Mati gue Oh nice Gak pindah area pojok Temen-temen ya Begal Let's go baby Boom Hahaha Jangan pindah ke area Nice Ini defense cuma 3 kali Masalahnya temen-temen Anjir udah ditarik sekali lagi Ini juga bisa jadi gambaran ya Ketika Princess Mario itu Ketemu Legendary Gaya Ya kira-kira bakal seperti ini Susah ya Tetap gak bisa Ngejangkau Princess Ah sorry Si Legendary Gaya ya Si Princess Mayonya Oh Dia punya pindah Anjir Guys Nice Attack defense Oh gak ngambil dari helm Thank you Thank you Thank you Anjir Punya landmark ya guys Aduh Kacau nih Oke Gue belakangin lu Anjir Mampus lu Mak Aduh Guys Eh udah kan Eh kok Kok kenari No Oke Gak bisa menang ya Mau lu berusaha Sampai Ngap juga Gak bisa menang Lawan Legendary Gaya Begitupun Kalau lu pakai Evo Princess Mayo Teman-teman ya Kita coba Lagi guys Oke Cari lawan yang Jangan terlalu Sulit lah ya Langsung dikasih Lord Gaya Kostum Oh Gimana caranya Coba biar menang Oke Nah Cocok Teman-teman Cocok Ya Kita coba Nih Siapa Yang lebih Dominant Oke Dia punya scarecrow Gak punya defense Gue punya Scarecrow Dan punya defense Oh dia punya defense Dari skill Bawaannya ya Sorry Copy-copy Dia punya anti-chat Teman-teman Ini hampir mirip ya Anjir Setelah gue perhatikan ya Uh Kita harus shield Dua kali berarti guys Iya Ini harus shield Dua kali Kayaknya nih ya Nice Let's go baby Wuhu Lu gak jam Anjir Jam Gak jam 10 Baru grid fall Baru grid fall dong Oh lama Wih shieldnya Alamak Shieldnya guys Buncut sekali Ini anjir 50% Tapi ada Ice throne ya Very good Very nice Ah Oke Ini pas banget nih guys Ketemunya sama Si cut barunya Langsung ya Let's go baby Begal Boom Boom Aduh guys Nah harusnya manusia ini Nah kalo loncat Dua dia punya defense Habis ya Salah nih Kena bagel nih guys Coba ya Coba ya Coba ya Oke Bagel Uh masih satu guys Ternyata Tapi untungnya manusia ini Gak punya recharge ya Oke Wah ini sabi banget Anjir Sumpah Dua Sabi banget nih guys Hahaha Mati kah Bubble Bubblenya mana bodo Gak nyala Nice Ah itu dia guys Shieldnya beda Shield super Dia ada bolongan Kuning lah Dia pokoknya gak biru Polos kayak kita lah Temen-temen ya Gue bodo amat ya Saya tidak takut Lu 10 mati lho 12 belakang mati lho Bega lho anjir Ada shield tapi ya Tapi dia shieldnya Keliatan OP gitu lho guys Dia shieldnya Warna kuning dia Oke Uh Percuma sih Cuma sekali doang pun Apa jalan lagi Bah Jalan lagi dia guys Wih shieldnya keren Wih Loncat lagi Oh my Nice Attack defense Thank you Thank you Pindah lagi Apa pindah lagi Bukannya udah abis ya Kok kacau nih guys Kok kacau nih Kita balas ya Kita balas ya My friend ya Kita balas Jalan lagi Dari yang jaya Yang panjang guys Wah GG Ternyata anjir guys Terlalu meremehkan gue Pindah lagi Siap Let's go Mentang-mentang kart baru Skill digampangin Dinyalain semuanya ya Siap Cuma berapa dia punya Persentase 30% 32% Lord memang Pindah lagi Siap Anjirlah Mak Mantap ternyata ya Oke Tapi kira-kira Begitu ya Temen-temen ya Gambaran dari kart baru ya Dan Kopianya Dan Versi KW-nya Temen-temen Gitu aja video kali ini dari gue Jangan lupa di like Di komen dan di subscribe Dan tungguin video gue Yang setelahnya guys Oke See you Tungguin video Tungguin video See you Tungguin video